Intro Teman-teman komunikasi unitri dan juga peserta lomba komunikasi unitri Saya Fuli Syafi Yang dipercaya oleh teman-teman komunikasi untuk jadi juri di lomba foto Dengan tema Streato Intro Ada sekitar 52 foto yang masuk di lomba ini Sebelumnya saya mau cerita dulu ya Biasanya lomba foto itu jurinya itu lebih dari satu Dan umumnya ganjil Kalau menjuri sendirian itu berat Karena masing-masing juri tidak bisa berardu argumentasi Mana nih foto yang paling mewakili dari tema Foto mana yang paling kuat, foto mana yang paling bagus Dan pemilihan juara itu juga penuh diskusi Penuh dinamika biasanya ketika proses penjurian Tapi untuk lomba kali ini Saya harus menjuri sendiri Dan itu Susah-susah gampang sih Gampangnya Saya gak perlu berdebat dengan juri yang lain Mana yang foto yang paling baik Beratnya adalah Saya benar-benar memikirkan sendiri Mana nih foto yang paling mewakili Mana yang paling kuat Mana yang punya Tenis bagus Mana yang konsepnya bagus Dan itu harus saya pikirin sendiri Saya adu-adu sendiri itu masing-masing foto Tapi umumnya Secara umum menjuri foto itu Bagus dan tidaknya itu sebenarnya ada tiga dasarnya sebenarnya Satu Tenis yang kuat Dua Ide yang kuat Dan tiga adalah Cara Mempresentasikannya Atau lebih Gampang disebut Bagaimana mengeksekusi antara tenis dan ide itu menjadi sebuah foto Nah Dari 52 foto ini Saya Akhirnya memutuskan Bahwa ada tiga foto yang Kuat untuk menjadi juara satu, dua, dan tiga Mungkin saya harus mulai dari foto yang ketiga dulu ya Foto yang ketiga Karya dari Reniseu Ini menggambarkan Mungkin Antara ibu dan anak-anaknya sedang membuat kue Sebenarnya mungkin Kalau di Tanpa ada setiap rumpun mungkin Kue ini ada Tapi paling tidak Ini mewakili Bagaimana seorang ibu dan anaknya Menjadi lebih dekat ketika lebih banyak tinggal di rumah Anaknya mau tidak mau membantu orang tuanya Dan orang tuanya mau tidak mau lebih dekat dengan anak-anaknya Ketika ini menurut saya cukup mewakili isu step home Secara teknis Ya Komposisinya bagus sih Menutupkan ibu pada sisi kanan Dan dua anak Berjadir ke arah atas itu cukup mengisi ruang-ruang komposisi Jadi terkesan pada ekspresi dari ibu juga terlihat Gestur dari anak-anaknya juga terlihat membantu Menurut saya sih cukup layak untuk menjadi juara tiga Kemudian foto yang kedua Ini Karya Resa Ahmad Zaki Ini foto Menurut saya ini foto Keren sih Sangat keren Foto di ruang yang bisa dibilang agak gelap Low light Ada anak sedang main Rumah-rumahan kardus Jadi Si pemotret Sedang mengepretasikan Bagaimana seorang anak Ketika lebih banyak di rumah Itu memanfaatkan apa yang ada di rumah Ini mewakili bagaimana seorang anak mengisi waktunya Saat tidak harus sekolah Waktu bermainnya lebih banyak Nah ini menurut saya Perpaduan cahaya Low lightnya yang warna biru dan lampu di dalam kardus ini Jumat Secara ide, secara konsep Secara interpretasi bagaimana Seorang anak berkreasi Ketika lebih banyak di rumah Itu menurut saya cukup kuat untuk menjadi juara dua Dan juara satunya Ini karya di futuro Nah Ini menurut saya paling mewakili Bagaimana setiap rom berkaitan dengan COVID-19 Terhadap kehidupan sehari-hari Gambar Subyek Dengan bermasker Melakukan aksi bersih-bersih Dengan cahaya yang hanya jatuh pada sebagian subyek Ini komposisi teknis Eksklusi Sangat pas menurut saya Isunya Juga sangat dekat dengan isu yang sedang Rame sekarang Master sangat mewakili Menyimbolkan Isu COVID-19 Dimana orang Kalau bisa Sehat Orang sehat pun harus pakai Master Kegiatan bersih-bersih Justru semakin menguatkan Mengkolaborasikan antara master dan aksi bersih-bersih ini Sebagai sesuatu yang harus dikerjakan Harus dilakukan dimana aja Nah Memilih subyek Di potret dari balik kaca Itu menjadi kekuatan Eksklusinya Jadi menurut saya foto ini secara lens bagus Secara kreatifkan bagus Secara ide Sangat kuat Jadi foto ini menurut saya Alang-alang untuk menjadi Juara satu Mungkin Ya kira-kira kayak gitu lah Jadi Lomba foto itu Siapapun juaranya Tentu tidak akan memuaskan Semua peserta Jadi sebenarnya Kunci dari ikut lomba foto itu Menurut saya Kamu semangat untuk ikut Kalau kamu kalah Kamu tetap semangat untuk ikut lomba yang lain Artinya Kamu kirim dan lupakan Jangan terlalu berharap untuk menang lomba Karena Kompetisinya tinggi sekali Saat ikut lomba Kepala tiap juri Itu tidak sama Foto bagus menurut juri A Belum tentu bagus menurut juri B Itu juga dengan saya Ketika memilih sendiri Subjektivitas yang ada di pikiran saya Bagaimana saya melihat sebuah foto Sangat menentukan mana foto yang akan menjadi juara Jadi intinya Siapapun juaranya Dan menang ataupun tidak menang Paling tidak anda punya kemampuan mental Kekuatan mental untuk ikut lomba foto Jadi Selamat untuk para menang Selamat untuk komunikasi unitri Selamat menjelangkan kemudian puasa Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih